Kini Pak Badri sadar bahwa yang ia hadapi bukan segedar manusia jahat, melainkan sosok yang telah menjadi setan demi memuaskan semua nafsunya. Pak Badri merasa tidak ada lagi yang bisa menolongnya selain Tuhan yang Maha Pencipta. Ia pun dengan segenap hatinya membacakan doa-doa yang sering ia lafalkan setiap malam. Bukan doa yang menuntut banyak hal. Doa tulus yang sebagian besar hanyalah berisi permohonan kepada Tuhan agar anak perempuan yang ia sayangi bisa hidup bahagia hingga dewasa. Pocong-pocong yang mengerubunginya tak lagi bergerak. Sayangnya tubuh sasti sudah bukan miliknya lagi. Air mata menetes di pipinya. Hatinya melawan. Namun tubuhnya tak mampu. Terang! Sebilah pisau dilemparkan ke arah sasti. Apa kau bersedia memberikan kepalamu kepada pria yang kau cintai ini? Ini terlalu gila. Sasti tanpa ragu mengambil pisau itu di tanah dan mengarahkannya ke lahirnya. Hentikan! Hentikan, sasti! Sekuat tenaga Pak Badri mencoba menggapainya. Namun pocong-pocong itu semakin bertambah memenuhi ruangan itu. Sasti hanya menoleh sekali ke arah Pak Badri. Sembari, menitikan air mata. Setelahnya, ia menyembelih lehernya sendiri hingga darah mengalir deras di pakaian pernikahan yang ia gunakan. Noda darah itu semakin bertambah. Seiling dengan terjatuhnya tubuh sasti. Pemandangan tersakit. Terpampang di hadapan Pak Badri. Di akhir hayatnya, sasti berusaha menetap ayahnya dengan terus meneteskan air mata. Matanya tak mampu menutup seolah berharap maaf dari ayahnya. Sasti! Pak Badri tak mampu lagi menahan sedihnya. Tubuhnya lemas. Ia tidak bisa menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Ia pun terjatuh kehilangan kesadarannya. Tak mampu menahan semua derita yang ia terima saat itu. Di sisi lain. Pak! Bapak! Mata Pak Badri yang terbuka dan melihat sasti tengah berdiri dengan anggun tak jauh dari hadapannya. Sasti! Teriak Pak Badri yang berusaha menggapai tubuh sasti. Sayangnya setiap ia mencoba menyentuh, sasti berubah menjadi kabut dan menghilang. Wajah Pak Badri semakin bingung dan panik. Sasti memandang ayahnya sembari menahan air mata yang bisa menetes kapan saja. Maafin sasti, Pak. Bapak harus mengikhlaskan sasti. Ucapnya. Jelas saja, Pak Badri tidak mampu menerima kenyataan itu. Ia masih terus mencoba menggapai sasti. Namun tetap saja sasti menghilang dan muncul di sisi lain. Bapak tidak bisa menyelamatkan sasti. Tapi bapak masih bisa menyelamatkan ibu dan warga desa saudara-saudara kita, Pak. Bapak, ucap sasti. Setelah mendengar ucapan itu, tiba-tiba Pak Badri tersadar. Ia mendengar suara kerumunan di luar rumah dan mendapati Doro Sasmo tengah mengumpulkan pengikutnya. Ada sebuah kereta kencana di sana bersama timbunan jazat yang sudah terbungkus kain kafan. Jazat sasti masih tergeletak di hadapan Pak Badri. Ia tahu bahwa Doro Sasmo membutuhkan jazat sasti sebagai perantara penyambung darah orang-orang yang akan ia tumbalkan. Pak Badri pun mengambil pisau yang masih berada di genggaman sasti. Ia menatap jazat anaknya yang telah meninggal dengan naas. Sebuah doa ia panjatkan sembari menutup mata jazat anaknya itu. Berat, sangat berat. Seharusnya tidak ada seorang pun ayah yang sanggup melakukan hal ini. Tapi ini demi nyawa orang-orang yang mereka sayangi. Air mata Pak Badri menetes, membasahi tubuh sasti. Dengan rasa yang amat bersalah, Ia memotong leher anaknya dan segera membungkus kepala sasti dengan kain yang ia temukan di sekitar tempat itu. Dengan berhati-hati, ia pun pergi meninggalkan bangunan itu dari sisi jendela dan menghindari pandangan penjaga yang ada di sekitar tempat itu. Sekuat tenaga Pak Badri berlari dan terus berlari. Ia harus mencari tempat yang aman untuk menjaga kepala anaknya demi melindungi warga desanya. Kembali ke sudut pandang danan. Tanpa sadar air mata menetes di pipi Naya. Aku pun tak hentinya gemetar membayangkan bagaimana seorang ayah harus memotong kepala anak satu-satunya yang ia miliki. Terima kasih. Terima kasih kalian tidak menyerahkan kepala sasti kepada setan itu. Ucap Pak Badri Pak Kades dan warga menarik nafas lega. Sepertinya mereka merasa lega karena mereka mengambil keputusan yang tepat untuk melindungi Pak Badri. Sudah tenang saja. Pak Badri aman di sini. Setelah masalah ini selesai. Biar kami bantu memakamkan jajat sasti dengan layak. Ucap Pak Kades Tapi Bukankah karena saya Desa ini jadi diincar oleh Doros Asmo dan pengikutnya? Pak Badri ragu. Merasakan keraguan Pak Badri Cayo pun menggeser segelas kopi panas untuk menenangkan Pak Badri Tenang Pak Nggak usah takut Membunuh keluarga dan orang-orang yang berhubungan darah sama Pak Badri saja Dia harus pakai tumbal Dan bantuan dari sesembahannya Artinya Mereka belum tentu sehebat ancamannya Apalagi ini desa akan dimaya Ucap Cayo Aku menganggup membenarkan ucapan Cayo Memang masuk akal Kalau dia bisa menghabisi warga desa Dia tidak butuh kepala sasti lagi Sebagai tumbal menghabisi warga desa Pak Badri juga Wajah Pak Badri mulai terlihat tenang Namun entah mengapa aku masih melihat rasa penasaran di wajah Pak Badri Jadi ternyata benar ya Tanya Pak Badri Benar apa Pak? Benar Kalau desa Kandimaya adalah desa keramat Mendengar perkataan itu Kami dan beberapa warga desa sedikit tertawa Entah dari mana isu itu beredar Pada kenyataannya desa ini hanyalah desa biasa Seperti desa-desa lainnya Hanya saja Mungkin desa ini merupakan tempat favorit Untuk makhluk yang tak kasat mata Sementara itu Kabar akan adanya ancaman dari Dorosasmo Menyebar ke seluruh warga Dalam waktu singkat Keresahan warga semakin terlihat Dan mempertanyakan Apa yang harus mereka lakukan? Perintah Pak Kadis Agar warga berjaga Dan waspada tidak membuat mereka menjadi tenang begitu saja Sampai di tengah kebingungan itu Seseorang yang cukup sepuh muncul Dan berbicara dengan santainya Wis, daripada bingung Wayangan wayo Ucapan itu terlontar dari mulut seorang dalang sepuh Yang sudah lama sekali tidak memainkan kealianya Di tempat umum Sudah, daripada bingung Kita bikin pementasan wayang saja yuk Seorang dalang Yang konon permainannya dikagumi oleh seluruh warga Mulai dari yang tak kasat mata Hingga yang kasat mata Kidarubaya Yang bener ki? Tanyaku Walah danan Ya bener toh Mosok ngapusi Jawabnya Aku tahu maksud Kidarubaya adalah Mengalihkan keresahan warga desa Melalui pertunjukan wayangnya Apalagi desa Kandimaya Masih percaya Bahwa pagelaran wayang dan dakwah yang disampaikan Mampu menjauhkan desa Dari malapetaka Sontak saja Berita ini menjadi ramai Dan menyebar begitu cepat Dalam waktu singkat Berita akan adanya pertunjukan dadakan dari Kidarubaya Menutupi berita mengenai serangan malam ini Hebat Kidarubaya memang hebat Gumamku Pahli hanya menggeleng melihat tingkat spontan dari dalang yang sudah sangat berumur itu Berarti Saat Kidarubaya sudah bisa mengumpulkan warga desa Saat itulah tugas kita dimulai Ucap Pak Lek Aku dan Cayo saling bertatapan Mengkonfirmasi perintah Pak Lek Naya pun menggenggam tanganku Mendoakan agar kami bisa menghadapi Semua ini Lama sekali aku tidak melihat Pemandangan seperti ini Warga desa berbondong-bondong Mendirikan sebuah panggung sederhana Dan mempersiapkan keperluan yang diputuhkan Kidarubaya Tanpa ada perintah Ibu-ibu desa berinisiatif Mempersiapkan kudapan untuk menemani warga Menikmati pertunjukan Kidarubaya Itu suara Naya Suaranya begitu indah Bersanding dengan merahnya langit senja yang berpamitan Menutup hari Itulah hebatnya Naya Ia bisa merubah kekhawatirannya menjadi sebuah doa Kidung yang ditembangkan Adalah kidung yang selalu bisa menenangkanku Dari perasaan khawatir akan datangnya Bahaya rumek soeng wongi Terima kasih ya Naya Terima kasih kenapa mas Naya bingung Oh gak apa-apa Balasku sembari tersenyum dan mencium keningnya untuk berpamitan Tanpa kuduga Naya menggunakan kesempatan itu untuk memeluku Aku pun menghabiskan terbenamnya mentari dalam pelukan Naya Sementara kami pergi Naya dan ibu ikut dalam pagelaran Kidarubaya Aku Pak Lek dan Cahyo Akan menemani Pak Badri Di rumah Pak Kades Dan menyaksikan pertunjukan itu dari kejauhan Mas apa benar ini gak apa-apa Tanya Pak Badri Maksudnya gimana Pak Balasku Desa ini mau diserang oleh rombongan setan Tapi kalian malah dengan santainya bikin pementasan wayang Ucap Pak Badri Cahyo sedikit tertawa Mendengar pertanyaan Pak Badri Sudah Pak Badri tenang saja Nanti juga tahu sendiri Balas Cahyo Sementara itu Pak Lek memberikan segelas air putih yang telah dibacakan doa oleh Pak Lek Menurutnya Air itu sudah didoakan dan semoga bisa menghilangkan kecemasan Dan ketakutan yang dirasakan Pak Badri Yang ia dapat dari Ndoro Sasmo Pak Badri Jaga Dan terus doakan sasti ya Saya pastikan Tidak ada doa yang sia-sia Ucap Pak Lek Pak Badri mengangguk dan terus memeluk bungkusan kain yang selalu ia bawa Bungkusan itu semakin tebal Dengan maksud agar bau dari jasad anaknya tidak terlalu menyebar Suasana rumah ini semakin hening Hanya terdengar sayup-sayup suara persiapan dari lapangan desa Setiap dari kami terus menggumamkan bacaan doa untuk mempersiapkan diri kami Dan memohon perlindungan dari Yang Maha Pencipta Tuk Sebuah benda jatuh di atap rumah Pak Kades Suaranya begitu keras dan tidak wajar Mereka datang Peringat Pak Lek Tuk Perlahan benda itu menggelinding dan jatuh Terlihat dari kaca jendela Benda yang terbungkus kain putih terjatuh ke tanah Benda itu menggeliat dan berdiri Menunjukkan wajah rusaknya melalui jendela Pocong itu lagi Gerutu Cahyo Sayangnya makhluk itu tidak datang sendirian Tidak perlu membuka mata batin Untuk merasakan kengerian ini Siapapun pasti akan segera sadar Bahwa rumah ini sudah dikepung Pak Lek pun membuka pintu rumah Ia mendapati di alaman rumah Pak Kades Sudah berdiri belasan pocong Yang hanya menatap ke satu arah Mereka semua menatap ke arah bungkusan kain Yang dibawa oleh Pak Badri Dengan tatapan penuh amarah Pak Lek mengangkat kedua tangannya Sedikit di bawah hadapan wajahnya Dan membaca sebuah surat bacaan yang cukup panjang Aku tahu bahwa ia bermaksud Menenangkan sosok-sosok pocong Yang menggentayangi rumah ini Sayangnya semua dua-dua itu tidak berpengaruh pada mereka Percuma Pak Lek Mereka bukan jasad biasa ataupun tumbal Pocong-pocong itu adalah jasad orang-orang bodoh Yang menjual jiwanya pada makhluk itu Kata Sayo Pak Lek hanya menghela nafas Dan menggeleng Ia cukup kecewa saat tidak mampu menyelamatkan sosok-sosok itu Yowes Sebaiknya kita ikut menonton wayang saja Sebentar lagi dimulai Ucap Pak Lek Tapi di luar pocong-pocong itu masih ada di luar Pak Badri ketakutan dengan sosok yang menggelilingi rumah itu Tapi tepat saat Pak Lek berbalik Kedalam rumah Terdengar suara teriakan diri dari luar Panas Sakit Tolong Pak Badri menyadari ada cahaya menyala Dari halaman rumah Pak Kades Ia mengintip keluar dan mendapati semua pocong-pocong itu tengah terbakar oleh api Kalian ini sebenarnya siapa? Tanya Pak Badri yang akhirnya menyadari kemampuan yang kami miliki Kami hanya manusia biasa Sama seperti Pak Badri Hanya saja kami dititipkan kelebihan yang mungkin bisa berguna untuk menolong Pak Badri Balasku Mendengar jawabanku wajah Pak Badri yang tegang sedari kemarin Mulai berubah Wajahnya mulai tenang Seolah menemukan apa yang ia cari Ia pun menarik nafasnya dalam-dalam Dan membuangnya dengan lega Ternyata benar Saya yakin Saya yakin Tuhan tidak akan meninggalkan saya Walau takdir memutuskan Sasti Untuk meninggalkan kami Ia pasti memiliki rencana yang lebih besar untuk kami Balas Pak Badri menahan harunya Cahaya menepuk pundak Pak Badri Untuk menguatkannya Setelahnya kami pun pergi meninggalkan rumah Pak Kades Dengan pocong-pocong yang telah terbakar habis Oleh ajian yang digunakan oleh Pak Le Suara gamelan dan tembang jawa sudah terdengar Aku yakin Suara merdu yang terdengar dari panggung adalah suara ibu Naya menyambut kami saat sampai di lapangan Naya Titip Pak Badri ya Ucapku Iya mas Hati-hati Jangan memaksakan diri Balas Naya Aku mengangguk sembari menitipkan Pak Badri pada Naya Iye mis Hiti-hiti Nyinyir Cahaya dengan memiringkan bibirnya Cuman danang doang nih yang disuruh hati-hati Biar aku sama Pak Le yang mempertaruhkan jiwa dan raga Gitu Aku pun melirik ke arah Cahaya merespon ucapannya Bibirmu itu loh Udah mirip kayak ceret mendidih Balasku Belum puas aku membalas ledekan Cahaya Tiba-tiba terdengar suara dari arah luar desa Suara gong gamelan memecah perbincangan kami Naya pun segera berpamitan membawa Pak Badri bergabung dalam rombongan penonton Semua warga sudah mengetahui tentang Pak Badri dan bungkusan yang ia bawa Mereka pun memberikan tempat untuknya sekaligus memberi posisi yang strategis Bila terjadi sesuatu Kelontang-kelontang Cering-cering Suara lonceng kereta kencana Terdengar mendekat bersama suara gamelan Yang mengiringi iring-iringan itu Kami bertiga menyambut mereka dan mendapati seorang pria gemulai Tengah menari membuka jalan untuk rombongan itu Kali ini kereta kencana itu tidak kosong Ada sepasang pengantin di atas kereta itu Mereka adalah sosok yang dipanggil dengan nama Dorosasmo Dan sosok pengantin perempuan tanpa kepala Yang kini kami tahu bahwa itu adalah Sasti Aku sama sekali tidak berharap ada warga desa yang melihat pemandangan ini Bagaimana tidak Siapa tidak bergidik ngeri Melihat rombongan pengantin Dengan mempelai tanpa kepala yang diantar Oleh iring-iringan pocong Dan pemain karawitan dengan wajah yang berumuran darah Dari panggung terdengar suara ibu menembangkan lantunan nada rombok soengongi Seperti yang dinyanyikan oleh Naya tadi Hei Kanjeng Nyai Rasmono sesembahanmu Sudah lenyap Sudai saja niatmu Aku mencoba membuka pembicaraan Pintu kereta kencana itu terbuka Dan Dorosasmo keluar Sembari menggandeng tubuh sasti yang tanpa kepala Itu hal baik Artinya aku bisa mewariskan ilmu pelet yang lebih tinggi Aku bisa mewarisi ilmu yang dimiliki kanjeng Nyai Rasmono Dengan sebuah pengorbanan ini Ucapnya Melihat mereka tidak ada niat untuk mundur Maka tidak ada jalan lain Kali ini kami harus bertarung melawan semua iring-iringan makhluk ini Menghalangi jalan yang kupuka Hukumnya adalah mati Sang setan berwujud pria gemula yang tengah menari itu Tiba-tiba sudah ada di belakangku Belum sempat aku menoleh Tiba-tiba sepasang tangan pucat Sudah mencekik lahirku dari belakang Cengkeramannya begitu erat Seolah ada sesuatu yang membuatku tak mampu melepaskannya Buak Cahaya dengan cepat menendang setan itu hingga menjauh dari tubuhku Setan banci ini Biar urusanku Kata Cahaya Sementara itu Pak Alek sudah membacakan sebuah mantra Untuk membakar pocong-pocong yang entah mengapa terasa semakin banyak Sayangnya tidak seperti sebelumnya Ajian Pak Alek hanya bisa membakar sebagian dari mereka Aku tidak mau membuang waktu Dan segera menarik keris dari dalam sukmaku Dan bersiap menyerang Doro Sasmo Terang Doro Sasmo mengadu seranganku dengan keris miliknya Sepertinya ia juga memiliki pusaka keris Walau wujudnya sudah seperti berkarat Beberapa kali keris kami beradu Namun aku cukup kesulitan ketika ia seringkali bertukar posisi Dengan tubuh sasti Seranganku acap kali tertahan dengan gerakan serangan mereka Sementara itu Cahaya dengan mudah mengimbangi setan penari itu Dan membuatnya terpocok Entah sudah berapa kali darah bermunceratan dari tubuh penari itu Walau aku tahu penari itu tidak akan bisa diselesaikan secepat itu Makhluk itu terlihat begitu marah Hingga akhirnya mengeluarkan perintah Tak perlu menungguku Kalian semua habisi semua manusia di desa itu Teriaknya Mendengar perintah itu seluruh pocong yang mengiringi Doro Sasmo Segera melayang Dan menyerbu desa Kandimaya Sial Aku lengah Kerutu Cahaya Pak Le berusaha menahan mereka dengan genibara loka yang telah menyala Sayangnya tidak semua dari pocong itu dapat tertahan Aku dan Cahaya segera meninggalkan gerbang desa Dan mengejar pocong-pocong yang bergerak mendekat ke desa Kandimaya Tanpa sengaja Pak Badri menolak arah kami Dan menemukan ratusan pocong menyerbu pementasan wayang itu Ia pun gemetar dan wajahnya menjadi pucat Pasukan pocong Itu pasukan pocong Ucapnya memberitahu warga di sekitarnya Bukannya panik Warga di sekitarnya justru memintanya untuk duduk Gak usah panik pak Bukan cuma pocong Sejak tadi juga sudah banyak lelembut yang nonton pertunjukan kinderu bahaya Ucap salah satu warga desa Pak Badri menatap ke seluruh penjuru desa Dan benar saja Samar-samar ia melihat sosok-sosok yang tidak wajar Hampir di seluruh penjuru desa Ular sebesar rumah melilit di salah satu pohon Raksasa yang mengintip dari atap rumah Sosok peri berwajah rusak yang beterbangan di atas mereka Hingga prajurit-prajurit berpakaian kerajaan yang samar-samar berada di tengah-tengah mereka Belum sempat pocong itu mendekati warga desa Sesosok makhluk hitam besar berhiaskan pusaka di tubuhnya Tiba-tiba muncul dan melahap pocong-pocong itu satu persatu Ular-ular yang sedari tadi melilit di pohon juga akhirnya meninggalkan tempatnya Dan melumat pocong-pocong yang mendekat Siapa yang berani mengganggu pertunjukan Kidarubaya dan Nyai Kirana? Suara itu tiba-tiba terdengar di antara kami Warga desa pun ikut mendengar suara itu Dan mencarinya ke seluruh penjuru desa Tapi sepertinya mereka sudah tidak kaget dengan kejadian ini Bu, itu suara apa bu? Seorang anak kecil mulai merasa takut Saat mendengar suara itu Oh, gak usah takut Dia juga penonton Kidarubaya Sama seperti kita Balas ibunya sembari merangkul anaknya Anak itu pun mencoba mengerti ucapan ibunya Walau aku tahu dalam hatinya anak itu pasti penasaran Nah, itu Cahaya menuju ke salah satu sisi atap rumah Ada sosok menawan yang sedang menonton dari atap rumah itu Sembari duduk dengan anggun Ini sedang rangung? Tanya aku bingung Ia menoleh ke arah kami sejenak dan segera memalingkan kembali pandangannya ke arah panggung Aku disini untuk menonton Bukan untuk direpotkan oleh kalian Misiknya dengan suara yang hanya dapat didengarkan oleh kami Dasarnya sedang pelit Guru Tuchayo Belum sempat kami kembali mengejar pasukan pocong itu Tiba-tiba sejumlah air jatuh di tubuh kami begitu saja Sontak seluruh tubuh dan baju kami basah Dan kami tahu dengan jelas ini ulah siapa Aku menoleh ke arah Nyi Sendang Rangu Yang masih duduk dengan menawan Namun membuang muka dari kami Kamu sinjul Ngomong gak dipikir Ucapku menyalahkan ucapan Cahaya Yang membuat Nyi Sendang Rangu tersinggung barusan Tapi saat kami hendak kembali mengejar pasukan pocong itu Tiba-tiba kami terhenti Pocong-pocong telah terbakar api hitam yang berasal dari sosok makhluk berwujud manusia Berkulit hitam dengan tubuh yang berhiaskan perhiasan kerajaan Ia melayang-layang di atas kami Memberi pelajaran kepada semua makhluk Yang mencoba mengganggu celahnya pertunjukan Tidak Kami bukan lawanmu Mengapa kau menghabisi pengikut kami? Ucap sang setan penari kemulai itu Bukannya menjawab Penari itu tiba-tiba melayang dengan tubuh yang kesakitan Jangan Ampun Ucap penari itu Jangan kira kau pantas berbicara denganku Ucap sosok hitam itu Dalam hitungan detik Mata penari itu melotot hingga bola matanya keluar Tubuhnya pecah dan memunceratkan darah ke jalan desa Gila Maluk apa itu? Tanyaku Enggak nan Jangan suruh aku buat ngomong sama dia Balas Cahaya yang juga bergidik ngeri Melihat kejadian itu Aku pun melihat sekitar Dan mendapati seluruh warga desa Masih menyaksikan pertunjukan wayang dengan tenang Romo Anu mani metu Sesosok makhluk berwujud wanita cantik berkebaya putih Dan berselendang hijau melayang Menjemput makhluk hitam itu Mendengar suara sosok wanita itu Raut wajah sosok hitam itu berubah sumperingah Dan kembali terfokus pada atraksi kidarubaya Aku pun juga ikut terpaku sejenak Pada adegan yang dimainkan oleh kidarubaya Cahaya Itu adegan hanuman Yang melakukan triwikrama Ucapku yang teringat tentang kejadian saat Cahaya menggunakan ajian itu pada Wonosuro Memang semengerikan itu Tidak dilebih-lebihkan Balas Cahaya yang tubuhnya gemetar mengingat tragedi itu Sebuah atraksi yang luar biasa dari kidarubaya Ia bisa menceritakan dengan sangat luar biasa saat hanuman mengamuk di kerajaan Alengka Kalau kalian tidak cepat-cepat menyelesaikan setan itu Kalian akan ketinggalan pertunjukan kidarubaya Ucap Nyi Sendang Rangu Yang seolah memerintahkan kami Iya Nyi Sendang Pawel Balasku yang kali ini sedikit sengit dengan kelakuannya Sekali lagi Guyiran air jatuh ke tubuh kami Namun aku berhasil menghindar dengan cepat Weh gak kena Teriakku yang segera berlari meninggalkan tempat itu Tapi tidak dengan Cahaya Ia kembali basah kuyuk Dan merata api sarungnya yang Ia yakin tidak akan kering dalam waktu semalam Asam Kuenan Gak ngomong-ngomong Teriak Cahaya Aku pun sedikit tertawa Dan segera berlari ke depan Kami pun mendapati pale masih bergulat Beradu keris dengan doros asmo Hanya saja kali ini tubuh sasti Tidak berkutik Saat api kendibara loka menyala Di sekeliling pale Pale Murnikan saja tubuh sasti Setan itu bisa kami yang urus Ucapku Pale pun menanggapi teriakan kami Dan segera mendekati tubuh sasti Sombong sekali kalian Ucap doros asmo Walau membalas perkataanku Aku melihat dengan jelas bahwa doros asmo mulai merasa cemas Ia pun memanggil kuda dari kereta kencananya dan menaikinya Dengan cepat ia menerjang ke arahku Saatnya kalian mati Aku melihat ada yang berbeda dari tubuh doros asmo Tubuhnya mengeluarkan asap yang berbau pusuk Aku yakin asap itu akan menjadi masalah yang cukup rumit Benar saja Saat aku mengadu kris dengannya Perlahan tubuhku mulai kaku Begitu juga dengan cahyo Serangannya melemah dan terpental Saat mencoba menyerang doros asmo dari atas kudanya Benar-benar bau pusuk Keluh cahyo Doros asmo tersenyum saat mengetahui ilmunya mampu membuat kami kerepotan Ia kembali menyerang kami Namun kali ini aku memilih berpencar dengan cahyo Entah mengapa Doros asmo lebih memilih untuk mengejarku Aku menghindari serangannya sekuat tenaga Beberapa kali aku menghunuskan kerisku pada kuda jadi-jadian yang ia tunggangi Namun nuka pada kuda itu segera menutup Sebaliknya Tanpa sadar tiba-tiba aku terjatuh dan kulitku menghitam Asap dari dalam tubuhku memikat wanita Dan membunuh pria manapun Kau sudah salah memilih lawan Ucap doros asmo Aku lengah Serangan doros asmo berhasil melukaiku Ia pun menggunakan kesempatan itu untuk menyerangku lagi Wonosuro Sekali lagi cahyo menyerang doros asmo dengan kekuatan Wonosuro Kali ini doros asmo terpental Namun cahyo juga bernasib sama denganku Tubuhnya terluka dengan asap yang muncul dari tubuh doros asmo Melihat kami berdua mulai kewalahan Doros asmo berniat menyerang kami kembali Tapi tiba-tiba mendadak ia terhenti Ia menyadari sesuatu di arah pak Lek yang berada di situ Bengsek Apa yang kau lakukan pada pengantinku? Teriak doros asmo pada pak Lek Rupanya pak Lek berhasil membersihkan ilmu pelet di tubuh sasti Dan membuat jazadnya terbebas Dari pengaruh doros asmo Dia sudah bukan lagi milikmu Dia bisa beristirahat dengan tenang Dan menikmati amal dan perbuatan semasa hidupnya Tidak seperti dirimu Yang akan terbakar dengan api yang kekal Ucap pak Lek Manusia sialan kurang ajar Dalam sekejap doros asmo melayang mendekat ke arah pak Lek untuk menyerangnya Dengan cara yang sama saat mengalahkan kami Pak Lek pun sudah bersiap dengan keris Sukma Gendi di tangan Jelas saja kami tidak membiarkannya Sebelum doros asmo mencapai pak Lek Dan pak Yasa dari keris raga Sukma Ku sudah menancap di punggungnya Tak lama kepala tangan cahyo yang sudah diselimuti kekuatan Wonosuro Sudah mendarat di wajahnya Jangan berani-berani cari masalah dengan pak Lek Ucap kami Kami bertiga terjatuh Doros asmo tak berkutik Dan asap dari tubuhnya menghilang Mulutnya mengeluarkan cairan hitam Dengan tubuh yang terus mengejang Sial Tidak Aku tidak mau mati Ucapnya menolak keadaan itu Namun terlambat Kerisku sudah menusuk jantungnya Serangan cahyo sudah mematahkan lehernya Ia hanya bisa mengumpat dan menerima hukuman dari yang maha pencipta Setelah kematiannya Aku benar-benar tidak bisa membayangkan siksaan apa Yang akan ia terima setelah kematiannya Doros asmo pun mati Dengan mata yang terbelalah Jazatnya berubah menjadi kurus kering Seperti kakek-kakek yang sudah hidup ratusan tahun Api dari kerisuk mageni menetes Di tubuh kami Dan memulihkan keadaan kami Kami pun bangkit Dan menatap tubuh doros asmo yang mati dengan mengenaskan Sudah berapa nyawa ia tumbalkan untuk mendapatkan hidup selama ini Tanya cahyo Tak terhitung Seseorang yang sudah bersekutu dengan setan Akan takut dengan kematian Tidak ada tempat lain selain siksaan kekal Yang akan mereka dapati di akhirat nanti Makanya ia akan mencari cara Untuk terus hidup apapun bayarannya Jelas Pak Lek Padahal mereka tetap tidak akan bisa menghindari panasnya api neraka Selain dengan pertobatan Ucapku Pak Lek pun membakar tubuh doros asmo Sementara kami membawa jasad sasti ke teras rumah Pak Kades Dan mengamankannya Setelahnya kami berniat memberitahu Pak Badri Bahwa jasad sasti sudah dapat dikuburkan dengan layak bersama dengan kepala yang masih terus dibawa olehnya Namun tujuan kami berubah Saat sampai di panggung Kami kembali terkesima dengan penampilan Kida Rubaya Belum lagi suara tembang yang dilantunkan ibu Berhasil menghipnoti seluruh warga yang menonton Ini bajunya diganti dulu Tiba-tiba Naya datang membawakanku baju krim Cahyo pun segera menoleh ke arah kami dengan mata isengnya Tenang Baju mas Cahyo juga Naya bawain kok Ucap Naya sebelum Cahyo sempat berbicara Asem Aku gak jadi ngeledek kalau begini Balas Cahyo Makanya Lain kali kalian jangan iseng ledeknya sendang rangu Dia itu penonton setiaki Darubaya dan Nyai Kirana Ucap Naya yang ternyata melihat kejadian memalukan tadi Sementara itu Di sebelah kami Pak Lek dengan senang menikmati pisang rebus Dan kopi panas Yang sudah dibawakan oleh Naya Hati-hati Naya Kamu harus siap mental Kamu harus siap mental Kalau mau deket sama bocah-bocah bandel ini Biar pendiam begitu Danan juga rakus Ledek Pak Lek Aku menyenggel tubuh Pak Lek memintanya Untuk menjaga harga diriku di depan Naya Jangan gitu Pak Lek Jangan di depan Naya Ucapku Sama satu lagi Danan juga banyak fansnya di kantor Tambah Pak Lek yang masih belum puas meledekku Kali ini Naya termakan ucapan Pak Lek Matanya berubah curiga dan memiringkan mulutnya Bohong Enggak banyak Pak Lek ngada-ngada Ucapku membela diri Enggak banyak Berarti beneran ada Balas Naya Enggak enggak ada Bukan fans kok Mana bisa aku punya fans Aku berusaha agar jawabanku Tidak lagi Memberkeruh keadaan Terusnya makan bareng di kantin kantor kemarin Siapa nan Ledek Chayo dari jauh yang sukses Memberkeruh keadaan Aku menelai padanya Sembari mengancamnya dengan Kepalan tanganku Sebaliknya Pak Lek dan Chayo malah menertawakanku Sembari mengemil kacang rebus di depan mereka Asem kalian Pada akhirnya aku pun menghabiskan menonton pertunjukan Di Darubaya Sembari merayu Naya Walau sebenarnya aku juga tahu Naya tidak benar-benar marah padaku Ia hanya memanfaatkan situasi itu untuk ikut menggodaku Di sisi lain Pak Badri yakin Mau menguburkan sasti disini Tanya aku yang memastikan permintaan Pak Badri Untuk menguburkan jasad anaknya di desa ini Iya mas Jika diizinkan Saya tidak tahu apakah masih ada yang mengincar jasad sasti lagi Saya rasa desa ini tempat yang paling aman dan nyaman Untuk peristirahatan terakhir sasti Balas Pak Badri Mendengar jawaban itu Kami dan warga pun menyelesaikan pemakaman sasti dengan layak Pak Badri mengatakan bahwa ia akan mengajak istrinya untuk mampir ke desa ini Untuk mengunjungi makam sasti Sekaligus mengagumi keindahan karya-karya pertunjukan kecil Di desa Kandimaya Aku tidak menyangka Ada desa seperti ini Ucap Pak Badri kagum Semua desa sama saja Hanya saja desa kami mengerti cara menonjolkan potensi desa Balas Pak Kades Pak Badri menggeleng Tidak hanya itu Pak Kades Ada hal lain yang membuat desa ini begitu istimewa Semua itu adalah keberadaan warga desa yang bersedia membantu siapa saja Bahkan orang asing dan mencurigakan seperti saya Ucap Pak Badri Aku tersenyum mendengarnya Terlebih aku jadi teringat bagaimana desa Kandimaya saat aku masih kecil dulu Mungkin bila Pak Badri mendengar kejadian saat Pak Lek dan Bapak menyelamatkan desa ini Dari serangan Butolireng hingga Kicaru Ia akan lebih terkesima Pak Badri pun akhirnya berpamitan Kami mengantarnya sampai jalan utama di luar desa Sebenarnya aku penasaran Memangnya Dorosasma mengincar gadis keturunan Pak Badri kenapa? Apa karena kebetulan desa di sana dihuni oleh orang-orang Yang masih berhubungan darah dengan Pak Badri dan Sasti? Tanya Cayo Aku juga sempat memikirkan hal itu Namun aku berpikir Bahwa Dorosasma bisa menumbalkan siapa saja Hanya saja Pak Badri lah yang tertimpa sial Harus berurusan dengan Dorosasma Entah mas Mungkin saja memang saya yang bernasib buruk Atau mungkin bila bukan saya yang terkena musibah ini Orang itu tidak akan menemukan desa Kandimaya Itu artinya Dorosasma bisa mendapatkan tujuannya Balas Pak Badri Aku mengangguk setuju Tuhan telah punya rencana di balik musibah yang dihadapi setiap umatnya Kalau boleh tahu Memangnya nama terah keturunan Pak Badri itu apa? Tanya Cayo Oh maaf Saya lupa memperkenalkan diri saya dengan benar Kalau di desa saya Warga mengenal saya dengan nama Raden Mas Badrika Paku Jagar Tapi tolong panggil saya Pak Badri saja Ucap Pak Badri Aku tidak menyangka bahwa Pak Badri juga memiliki gelar keraton Memang ia bercerita bahwa ia salah seorang juregan di desanya Tapi aku tidak menyangka akan hal itu Mungkin ia hanya ingin dikenal sebagai pria biasa yang membutuhkan pertolongan Paku Jagar Cahaya menggumam sembari menoleh ke arahku Benar juga Aku pernah mendengar nama itu dari Kiluang Aku pun menatap Pak Badri kembali Dan tidak melihat hal buruk darinya seperti kisah mengenai kerajaan Paku Jagar Yang diceritakan oleh Kiluang Entahlah Mungkin pertemuanku dengan Pak Badri Merupakan salah satu rencana Tuhan Akan apapun yang akan kami hadapi setelah ini Kami pun berbisa dengan beliau Mungkin suatu saat kami akan mampir ke desanya Dan berkenalan dengan istrinya Seorang ibu hebat yang bisa meridik anak berbakti Seperti sasti Bukit Batu Desa Kandimaya Sebuah tempat yang sangat istimewa untukku Tak bosan-bosannya aku menikmati perbatasan hari Menyaksikan langit yang memerah Dan berubah hingga menghitam Gelap yang muncul perlahan seketika menjadi menawan Ketika satu persatu lampu di rumah-rumah desa menyala Menyaingi indahnya bintang di langit Di antara udara dingin ini Samar-samar aku mencium aroma kopi yang cukup menyengat Dari belakangku terlihat Naya menghampiriku dengan membawakan segelas kopi hangat Kok bisa bikin kopi disini? Tanya aku bingung Pie Thomas Danan Sekarang sudah ada teknologi yang namanya termos Balasnya singkat Aku menyeruput kopiku Sementara Naya juga asik duduk di sebelahku Dengan teh hangat yang juga ia buat untuk dirinya Kamu sering kesini, Nay? Tanya aku Lumayan Kalau bukan ibu yang ngajak ya gantian aku yang ngajak Tapi sekarang jadi makin banyak warga desa Dan pendatang yang naik kesini Jelas, Naya Mereka ngapain? Tanya aku bingung Ada yang menikmati pemandangan Ada yang pacaran juga Jawab Naya Kayak kita Hah? Emang kita pacaran? Naya mencoba menggoda aku dengan Memasang muka isengnya kepada aku Nah orang gelemnya Wes Aku mencoba membalas Naya Yaudah sini kopinya gak jadi Eh eh Jangan-jangan Ampun Seperti biasa Ledekanku selalu berakhir dengan cubitan Naya Di sekujur tubuhku Dan sulit untuk dihentikan Tapi Tetap saja Setiap bersama Naya aku selalu merasa beruntung Walau aku sering berada di keadaan di antara hidup dan mati Aku selalu tahu Ada Naya dan orang-orang yang menyayangiku menungguku di desa yang istimewa ini Terdengar suara tawa berat dari belakang kami berdua Aku mengenal suara tawa itu Hehehehe Oh iya dia juga tinggal disini ya Ucapku Butoh kendel? Iya Aku menganggup Naya pun berdiri Dan mengajak ke tempat dimana ia pernah menggalik Kendi Berisi pusaka milik ayah Ia bercerita bahwa ia mengetahui tempat itu dari mimpinya Tak jauh dari tempat itu samar-samar terlihat sosok butoh kendel Yang masih asik dengan kendik sayangannya Tapi hal aneh terjadi Tiba-tiba Kerisraga Sukma muncul dari Sukmaku Aku segera menangkapnya Dan mencari tahu apa maksud semua ini Kenapa mas? Kok kerisraga Sukma tiba-tiba muncul? Tayanaya Nggak tahu naik Balasku singkat Hehehehe Namun sekali lagi butoh kendel tertawa Dan wajahnya menoleh menunjukkan sebuah tempat di dekatnya Dimana cahaya rembulan jatuh dengan terang dari sela-sela pepohonan Aku membawa kerisraga Sukma ke jatuh sinaran itu Dan aku menemukan apa maksud dari semua ini Ketiga permata di kerisraga Sukma memantulkan ketiga warna cahaya yang berbeda Ketiga warna cahaya itu masing-masing menunjukkan bayangan tiga orang pendekar Aku tidak bisa menebak siapa mereka yang aku tahu Entah mengapa aku merasa cukup dekat dengan sosok misterius Yang dipantulkan oleh ketiga cahaya itu Sayangnya Pantulan cahaya itu tidak berlangsung lama Pantulan cahaya itu menghilang tepat saat matahari Menutupi sinar rembulan Entah apa maksud dari semua ini Aku mencoba berpikir keras Namun tetap saja sulit untuk menemukan jawaban begitu saja Sepertinya Ini adalah petunjuk bahwa kerisraga Sukma masih memiliki misteri yang lebih besar Ucap Naya Aku mengangguk setuju dengan ucapan Naya Aku pun memutuskan untuk kembali menyimpan kerisraga Sukmaku Dan menghabiskan waktu bersama dengan Butoh Kendil Yang sudah menolong kami di alas wetan beberapa waktu lalu Aku menceritakan padanya Tentang sosok raksasa pemberani yang dulu selalu setia menjaga bukit batu ini Tentang seorang raksasa pengagum pertunjukan wayang desa Kandimaya Yang memilih meninggalkan sifat jahatnya Dan melindungi desa Kandimaya Butoh Kendil tertawa Tawanya itu benar-benar memiliki ciri khas yang sulit dilupakan Yang pasti aku mengetahui bahwa ia sangat bersemangat mendengar kisah itu Tak lupa aku juga menceritakan Betapa perkasanya raksasa penunggu bukit batu itu Saat mengalahkan setan dari kerajaan Demit Setra Gandamayet Sang Batara Naga Bahkan Sang Batara Naga Sudah Saat Batara Naga sudah menggunakan pusaka Padang Kuru Setra Dan seluruh kekuatannya Raksasa perkasa itu masih mampu menandinginya Dari raut wajahnya sepertinya setelah ini Butoh Kendil akan terus menagih cerita tentang raksasa itu Setiap aku mampir ke tempat ini Aku pun tidak keberatan Bagaimana mungkin aku bisa melupakan kisah seorang raksasa yang sayang dengan manusia Bahkan ia rela mengorbankan hidupnya walau dengan menghadapi kutukan yang membelenggunya selama ini Aku memperkenalkan pada Butoh Kendil Seorang raksasa teman kami yang akrab kami panggil dengan nama Butoh Lireng Terima kasih sudah menyimak cerita singkat ini sampai akhir Dan Ancayo akan berada dalam kisah Turonggo Mayed setelah ini ya Doakan saya supaya sehat dan supaya diberi kelancaran Terima kasih teman-teman Mohon maaf kalau ada salah kata Saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah